Beberapa hari ini memang hadir sedikit kegaduhan yang berasal dari epicentrum berita Motorsport Indonesia pekan ini yakni Pertamina Mandalika International Street Circuit. Telah banyak tersebar video potrait yang isinya semacam kegiatan unboxing motor balap dari peti kargo yang dilakukan oleh seseorang yang tidak berpakaian adat, B.A. Cukai, yang isinya merupakan motor Ducati Panigale V4R dengan nomor start 21 tunggangan Michael Ruben Rinaldi. Video ini mendapat banyak tanggapan dari netizen terutama yang sangat cinta banget sama negeri ini dan juga sirkuit yang telah dibangun dengan dana yang tidak sedikit. Netizen menyayangkan hadirnya kegiatan ini yang mereka anggap hanya memiliki latar belakang untuk membatasi konten media sosial saja. Postingan konten di sumber utama media sosial sudah diambil oleh sang pengunggah video. Dan pengunggahnya sendiri sudah melakukan klarifikasi, permintaan maaf serta pengakuan rasa bersalah dan pernyataan bahwa hal tersebut tidak dapat berefek bagus bagi pihak promotor lokal kita. Video itu ternyata juga menjadi perhatian para jurnalis asing seperti dari Speedweek yang sudah terbiasa meliput langsung di sirkuit dan tahu bagaimana cara menangani aset pribadi milik tim Grand Prix termasuk tim World SBK. Seharusnya memang yang bisa membuka peti tersebut adalah BA Cukai yang memiliki tanda khusus dan tim itu sendiri untuk menghindari spionase dan material yang tidak begitu baik Speedweek. Mengenai insiden ini Speedweek sempat dikonfirmasi langsung kepada WSBK, Gregorio La Villa yang dijawab dengan pernyataan, Kami sangat menyesal, kejadian ini di luar kendali kami. La Villa juga mengatakan bahwa efek lanjut dari insiden ini adalah staff yang terlihat pada video itu sudah berdiri, atau, dipecat, jika kita pakai bahasa dari Speedweek. Terima kasih telah menonton!